Yaudah langsung aja kita letaskan ya Dulur sudah siap, ketuk-ketuk membukanya Epic Yul Oh 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 Halo semuanya kembali lagi dengan aku Dismisarki dan di video kali ini Aku akan bermain My King Monster lagi ya Jadi di video sebelumnya aku telah memberitahukan Cara mendapatkan Red Dead Gate Di setiap pulau Yaitu seorang DJ ya DJ yang lebih bagus Dan di video kali ini aku akan memberitahukan Cara mendapatkan Epic Yul Oke jadi aku mendapatkan Epic Yul itu Di event semua monster Sat tahun baru kemarin ya Dan aku beruntung banget bisa mendapatkan Epic Yul Ini yang namanya juga Epic Pasti susah didapatkan Ya aku malah langsung nge-breeding Yang Epicnya bukan yang biasanya Atau yang rarenya Jadi yaudahlah jadi aku Oke Jadi cara nge-breedingnya itu Aku lupa Pokoknya yaudahlah aku taruh di layar ya Cara mendapatkan Cara nge-breeding Epic Yul Di Code Iseran dan juga di Seosona Sentia Oke itulah cara nge-breeding Epic Yul Di Code Iseran dan juga di Seosona Sentia Ya kan Ya dia harusnya di pulau itu doang Jadi langsung aja kita Aku bakalan nge-review Telurnya Jadi telurnya itu telur bulat Berbulu dan berwarna merah Putih Hijau Seperti pohon Natal ya Dan ada aura-aura Itu ya Epicnya Lalu di belakangnya itu Kayak ada lonceng Natal ya Warna biru Kuning dan juga merah Oh itu kayak ada Tanuk-tanuknya ya Wah kayaknya ini Sinter kelas nih Ya udah langsung aja Kita tetaskan ya Telur sudah siap Ketuk-ketuk membukanya Epic Yul Hoho Ada lagi nih Bala yang heboh Bala apa Bala raja Soalnya disana banyak Banyak Ramu gadis disana Hahaha Hoho Oke Epic Yul Langsung kita flash Dan Aduh Ayo awas dulu kalian Aku ingin mereview Epic Yul Aku akan menaruh kalian Di tempat Semula ya Ini sini aja Nah Epic Yul Aku kasih makan dulu Abis dulu kita review Eh Oke aku kasih Makan sampai level 10 atau 15 15 lah Makanan aku banyak Loh Kok kamu Jangan kamu Dan juga makanan kamu Nggak Tetapi aku memakai Cara cekat saya Di Mycing Monster Yang sudah aku buatin videonya Di play Tinggal kalian Cari di play Di Di pin comment Di deskripsi Ya pokoknya Cari aja ya Oke Jadi Kita review Suaranya dulu Atau Penampilannya ya Yaudah biar sekalian aja Aku review penampilan dulu Oke Jadi Epic Yul Itu Aku Nggak tahu gambaran Yul Yang biasanya aja Jadi Yaudah aku Masuk review aja Jadi dari bawah ya Kakinya itu seperti kaki Badak ya Kaki sapi Dengan Buar putih Apa sih namanya Lalu berbulu Biru Biru muda ya Kayak warna cian Dan dia memakai Baju Dengan corak Itu ya Corak Es bukan Es Sauju ya Oke Lalu Dia Pakai Apa ya Lengan Lengan Gitu ya Apa ya Namanya Lupa lagi Aku Yang warna Hijau Hijau putih Sama merah Kayak Puan natal Soalnya kan ini Itu monster natal Lalu tangannya juga Warna putih Seperti kakinya Nah mukanya Ini jenggot Atau Masih termasuk Ho 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 Oke Wah gila Keren banget Udah ho 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 doang Oke Untuk animasinya Aku gak tau animasi Yo yang biasa Tapi kayak Dhani masih unik Kayak itu dia Menggerakkan Apa telinganya Dan dia Kayak sedikit terbang ya Apa jangan-jangan Dia bisa terbang Pake telinganya Oh dia seperti Rusa ya Bentar kan Rusa Rusanya Sinterklas kan ada berapa 5 atau 7 Lupa lagi aku Dan dia juga Bisa terbang ya Wah jangan-jangan ini Masuk rusanya Sinterklas Udah kita review Lagi aja Jadi dia punya Jenggot Gak tau itu Jenggot Nya Atau Bulunya Tapi ini bulunya Buan acian Wah iya Berarti ini Termasuk muka ya Bukan jenggot Pokoknya jenggot Tapi masih termasuk Tubuhnya ya Kulitnya Yang di Yang di Dikepang Lalu dikasih Bando Eh bando Pita Lalu untuk Lalu untuk mulutnya Senyum Seperti itu ya Seperti Aduh aku namanya Snowman Snowman itu apa Manusia Dia punya hidung Wartel Matanya Warna biru Lalu kopinya Seperti elf Lalu dia punya Tanduk Oh iya Tadi Kayak ada Suara Kerenceng Ternyata dari Itu loncengnya Yang Tanduknya itu Seperti Itu ya Berbentuk Seperti Salju Dan Lalu Lontenya juga Berbeda ya Buarannya Ada yang Merah Hijau Kuning Kuning Merah Abu Abu Putih Ada Sedikit Tanduk Tanduk Kecu Juga Ya Oke Dia Nah Kalian Lihatkan Oh iya Untuk Animasi Ideonya Animasi Biasanya Dia Menggerakkan Tangan Ke kanan Dan Kiri Lalu Menggoyangkan Badannya Nah Keren Banget Oh iya Aku Penasaran Sama Lordnya Sama Bio Oke Tidak Peduli Bagaimana Oke Epic Itu Adalah Yang Pertama Membeku Apa Itu Dia Adalah Seosona Epic Pertama Yang Ada Di Belakang Festival Of Yay Yada Yada Blah 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 Oke Oke Ini Bakal Aku Translate Jadi Kalian Bisa Baca Bahasa Indonesia Desainnya Ya Kalian Tau Roll Oke Jadi Itulah Cara Mendapatkan Epic Yang Menurut Aku Ini Bagus Banget Ya Desainnya Oke Karena Aku Sudah Merselesai Review Epio Saatnya Kita Ke Sesi Review Pulau Scriber Oke Jadi Di Sesi Ini Aku Bakalan Mereview Tiga Pulau Scriber Ku Yang Telah Mendaftar Langsung Aja Kita Ke Pulau Pertama Yaitu Adalah Clan Isla Milik R Satu Dua Tiga Oh Maga Wah Gila Dia Udah Punya Kolosa Ternyata Kolosa Begini Bentuknya Kenapa Matanya Mengikuti Lul Lul Wujur Wah Keren Matanya Bisa Mengikuti Itu Ya Arah Ketukanku Aku Mau Juga Wah Ya Hati Hati Tidur Yaudah Kita Jangan Ganggu Dia Ini Cara Membangunkan Alat Untuk Membangunkan Kolosa Akhirnya Mimpi Para Player Mising Monster Secapai Yaitu Kolosa Akhirnya Bangun Juga Oh Ya Oke Langsung Aja Aku Bakalan Review Pulaunya Oke Kita Ke Sebelah Kiri Dulu Dia Punya Skin Oke Lumayan Bagus Punya Gas Punya Deepster Punya Rare Mau Punya Rare Banyak Rare Ya Punya Banyak Skin Juga Oke Oke Untuk Dekorasi Berantakan Sih Dia Lagi Uh Di Bleding Apa Ada Api Biru Dia Sudah Punya Sugabus Tapi Belum Ditaruh Oke Langsung Aja Aku Akan Kasih Rating Untuk Monsternya Untuk Dekorasinya Aku Tidak Suka Berantakan Monsternya Lengkap Iya Dia Punya Monster Rare Banyak Sekali Monster Epic Aduh Sayanya Belum Ada Difter Dia Punya Wear Dia Sayanya Belum Punya Ethereal Dia Punya Gas Mythical Gejop Dia Punya Seasonal Yah Gak Punya Dia Si Pangletor Uh Serem Juga Untuk Bubok Dia Belum Punya Untuk Skin Banyak Tapi Skin Gak Ada Yang Aku Suka Ya Sering Sekali Oke Karena Dia Punya Segabus Aku Kasih Tambahan Dan Apakah Kalau Aku Kasih Tambahan Juga Yaudah Aku Kasih Pertama Jadi Akan Rating 7 Per 10 Semoga Pulau Selanjutnya Pulau Selanjutnya Itu Bukan Pelain Asren Lagi Jadi Kalau Pertama Selanjutnya Minta Pelain Asren Aku Bakalan Ganti Sama Yang Gelombang Kedua Yaitu Pulau Yang Lain Selain Pelain Asren Oke Langsung Aja Ke Pertama Kedua Yaitu Adalah Magical Sensu Milik Naopal Magical Oh Maga Wah Keren Lagi Event Ya Ini Oke Akhirnya Aku Mereview Pulau Magical Juga Lagi Aku Bosan Pelain Asren Terus Pelain Asren Terus Jadi Yaudahlah Aku Kepulau Selain Pelain Asren Ini Harusnya Gelombang Kedua Jadi Tapi Aku Jadikan Gelombang Pertama Aja Oke Langsung Aku Nge-review Tapi Mentar Aku Nge-review Ini Gimana Ya Kan Aduh Yaudah Ini Monsternya Lengkap Iya Kayaknya Ini Mosen Lengkap Oke Karena Dekorasinya Bagus Dikeliringi Dengan Bunga Pon Pon Apa Ini Kayak Pon Sakura Ya Mosenya Wana Pink Mosen Lengkap Dia Juga Punya Monster Yang Rare Sucahyo 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 Hei Hei Sucahyo 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 Hei Hei hai oke ya aku enggak tahu sih harus ngertinya gimana tapi karena aku sangat suka sekali pulang medica centum ya soalnya lagunya bagus jadi aku akan kasih rating 10-10 karena monsternya lengkap dan juga ada monster lainnya gitu ya udah eh tapi dia belum belum punya itu ya Oh dia lagi nge-breeding rare sister ya dia belum punya monsternya terbaru yaitu duk dagong eh dragong waliong apapun itu ya ya udah lah ngapa-ngapalah ya tapi tetap 10-10 ya Oke langsung aja kita ke pulau terakhir ya line Iceland ya ya semoga aja lebih bagus dari penelitian pertama langsung aja ya kita ke pulau peserta terakhir yaitu adalah plan Iceland milik bocio kematian wow wow you smile Wah keren banget sini dia niat banget Oke langsung aja aku bakal review pulaunya ini dia niat banget emang sih naruh lantai-lantai bila naruh ini naruh belapa rantai ini rantai berapa lantai ini kalau dia punya ini apa sih elemen-elemen gitu ya Oke dia punya kolosal punya gas punya monster rare udah gitu doang ya punya dipster dan dia juga kalau sanyo aku kayak ini lagi nge-reading Sugabus atau gejok ya lupa apa lagi aku udah langsung aja aku bakal kasih rating untuk dekorasinya aku cukup suka soalnya dia niat ya naruh begitu banyaknya lantai lalu maksudnya lengkap Iya dia punya monster rare punya yaitu punya rare nbroth rare nogin ya dipster dia punya epic sayangnya dia belum punya perdos Iya dia belum punya perdos ethereal dia punya gas ya gasnya gede banget gitu mitikal ya betul juga dia belum punya seosona belum punya wubah belum punya skin-skin ada yang bagus Oke karena dia punya 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 kolosal jadi akan aku kasih rating enam bersepuluh Wow oke lumayan lah ya Bapak-bapak yang menikmati aku di video ini akhirnya aku nge-review pulau itu ya lain selain plan asiannya yaitu medikas yang tuh banyak juga ya misernya untuk kalau saya kolosal aku masih butuh dua hari lagi ya berarti video selanjutnya harusnya aku udah bisa ngebuka kolosal ah berarti video selanjutnya aku video itu ya tentang kolosal oke karena sesi review sudah Oh ya oke untuk kalian yang ingin direview juga pulaunya kalian tinggal tulis di kolom komentar nickname my sing monster kalian dan juga polo yang ingin direview Oke langsung aja kita ke closing baiklah mungkin sini dulu video aku kali ini untuk bermain my sing monster ya jadi bagaimana pendapatmu tentang epic pangkret epic pangkreton epic Oh ini menurut aku bagus ya soalnya soalnya ada animasi yang bagus wah ini nih karilong ya yang masuk aku tuh jadi ya worth banget buat didapatkan ya silakan tulis di kolom komentar saja ya dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis jika kalian mencukai video ini silakan like subscribe dan nyalakan loncengnya ya jadilah subscriber Oh ya saya juga ke teman-teman kalian agar mereka semua tahu ada Santa di my singing monster ya guys ya kita sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dadah hai 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 hai